Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada pertemuan kali ini Saya akan langsung menjelaskan Tentang konsep Pendukaan parameter Secara umum dulu Baru nanti fokus ke Metode moment Untuk pertemuan kali ini Oke, lagi masuk Disini ya, mengapa kita butuh Pendukaan parameter Yang pertama, mungkin Kamu sering dengar ya, di dalam Pemodelan secara matematis Ya, seluruh Yang kita Pelajari dari semester Satu nanti sampai kanan lulus Itu pada umumnya adalah Berusaha memodelkan secara matematis Real life problem Secara probabilistik Ya, karena di dalam statistika Justru kuncinya Ada model, ada sifat Probabilistik yang mengakomodir Unsur acak dan ketidakpastian Yang memang Sangat representatif Dengan realitas ya Jadi model matematik Itu mungkin konsep dasar Dimana disitu masih Menggunakan logika matematis Hubungan antar variabel saja Namun Ya, karena sifatnya yang deterministik Deterministik disitu itu pasti Padahal di dalam real life problem Itu banyak unsur ketidakpastian Sehingga model probabilistik lah Yang lebih tepat Dipakai untuk Menggambarkan kasus-kasus tersebut Nah, ketidakpastian ini Nanti menggunakan Sifat sebaran peluang Jadi sebaran peluang Sudah kalian pelajari Sejak teori peluang Kemudian Jika konsepnya Hanya satu variable Kemudian Sifat-sifatnya Jika sudah melibatkan Lebih dari satu variable Di semester lalu Ada materi Dan pendapat kamu ingat-ingat lagi Bahwa setiap sebaran peluang Itu mempunyai parameter Sebagai jiri Nah, parameter inilah nanti Materi kali ini Ya Berusaha kita coba Duga nilainya Berdasarkan informasi data Ya Parameter ini Biasanya memang Tidak pernah diketahui Jadi nanti Ya Jika ingin Mendefinisikan model probabilistik Ya mau gak mau Kan harus tahu nilai parameternya Tadi Karena Model probabilistik Identik dengan sebaran peluang Sebaran peluang itu Jirinya adalah Parameter Kalau mau memakai Menggunakan Atau mengembangkan Model probabilistik Ya Peluangnya harus Lengkap Dengan diminisi parameter Ya nanti Seperti tadi Saya sudah Sudah sempat bilang Ya Informasi ini Kita pakai Untuk menduga parameter Apa informasinya Di dalam Yang sudah sering Kalian lakukan Suatu di metode Statistika Itu Kalian punya Sample Yang berasal dari Populasi dengan Sebaran yang diasumsikan Kemudian Setiap Anggota sampel itu Ada Hasil pengamatan Data Bahasamu Ya Suatu yang belajar di Metode Statistika 1 Kamu itu punya data Ya Punya data Kalau nanti Di sini Di start Data itu Tidak berupa Angka Tapi berupa Variable Seperti ini Ini informasi Yang kamu punya Nah Dari sampel Dipakai untuk Mendefinisikan Parameter Dengan konsep Pendugaan Misalkan Ini contoh ya Jadi ada contoh Sebaran Saya sebut Parameter-parameter Karena Tidak semua Sebaran itu Memiliki Satu parameter Ada yang Lebih dari satu Maka kamu ingin Memodelkan Banyaknya Kejadian Dalam kurung Waktu tertentu Kamu menggunakan Sebaran puasa Sebaran puasa Itu mempunyai Satu parameter Parameter Lambda Oke Jadi semua Konsep Yang berhubungan Dengan sebaran Pak puasa Ya Semua konsep Pemodelan Ya Mengenai Banyaknya Kejadian ini Kalau menggunakan Puasa Pasti butuh Nilai Lambda Ya Nilai Lambda Ini nanti Diduga Sama Dengan Ketika kamu Menggunakan Sebaran normal Untuk memodelkan Fenomena yang Melibatkan Teorema limit Pusat Sebaran normal ini Sering sekali Dipakai Karena sifatnya Yang Angkanya bisa Sampai Minta ingga Sampai Pusat ingga Terpusat Di satu Nilai Sebagai rata-rata Dan ada Ketersebaran Ya Kurang Ketersebaran Jadi ini Sering sekali Dipakai Untuk memodelkan Fenomena Terutama Yang pengamatannya Berjabat Kontinu Kemudian Jika kamu Ingin memodelkan Oh ya Lupa Kalau normal ini Parameternya Ada dua Mu Yang menunjukkan Pusat Tadi Seperti saya Bilang Dan ukuran Ketersebaran Ketersebaran Dengan parameter Sigma Quadrat Kemudian Pemodelan Yang lain Misalkan Ingin memodelkan Waktu Yang terjadian Itu bisa Menggunakan Sebaran Eksponensial Parameternya Juga Lambda Tapi nanti Definisi Lambda Dengan Puasa Bisa jadi Ya Ada hubungannya Antara Keduanya Ya Kemudian Yang Contoh lagi Sebaran Gamma Sebaran Gamma Ini Sebetulnya Jumlah Dari Sebaran Eksponensial Jadi Kalau Kejadian Yang kita amati Mungkin Lebih dari Satu Dan Sifatnya Bisa Boleh Kita Jumlah Bisa jadi Mengarah Ke Sebaran Gamma Sekarang Saya masuk Ke konsep Ini Jadi Tadi Mi Dan Sigma Quadrat Itu Pengamatannya Diasumsikan Berdistribusi Normal Lambda Jika Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial Alpha Dan Beta Jika Diasumsikan Berdistribusi Gamma Gamma Ini Kadang Ada Alpha Beta Kadang Seperti Yang Di Depan Tadi Saya Sebutkan Alpha Lambda Ada Dua Kemungkinan Tergantung Apa Yang Diperlukan Di Sini Nanti Saya Pasti Informasikan Kapan Kita Menggunakan Alpha Beta Atau Alpha Lambda Di Sini Parameter Adalah Ciri Dari Populasi Yang Terakomodir Dalam Bentuk Sebaran Peluang Tidak Diketahui Nilainya Kemudian Populasi Juga Tidak Mungkin Teramati Langsung Itulah Sebabnya Mengapa Parameter Tidak Diketahui Kemudian Yang Kamu Punya Adalah Hasil Pengamatan Dari Sampel Jadi Tadi Kamu Tidak Punya Informasi Menai Parameter Karena Parameter Miliknya Populasi Populasi Tidak Pernah Kita Amati Semua Yang Kita Amati Adalah Sampel Hasil Pengukurannya Dinamakan Variable Y1 Sampai Y E Dinamakan Variable Karena Setiap Sample Anggota Pengambilan Sample Yang Satu Kepengambilan Sample Yang Lain Walaupun Sama-sama Berukuran N Komposisi Nilainya Ini Pasti Beda Beda Nilai 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 Variable Ini Pasti Beda Beda Sekali Lagi Teta Parameter Nanti Kalau Mau Menduga Lambang Teta Ini Kita Tambah Topi Di Atasnya Namanya Akan Berubah Menjadi Statistik Statistik Ini Sekaligus Kadang-kadang Dinamakan Juga Atau Di Istilahkan Juga Dengan Penduga Dimana Statistik Ini Penduga Ini Selalu Dihitung Dari Informasi Pengamatan Sample Pengamatan Dari Sample Informasi Dari Sample Jadi Y1 Variable Nilai Pengamatannya Y1 Kecil Y2 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 Y bar N Variable Y yang N Pengamatannya YN Kecil Itu nanti Ada Angkanya Semua Diolah Supaya Menjadi Tepatopi Jadi Penduga Atau Menjadi Statistik Penduga Parameter Jadi Di sini Statistik Fungsi Dari Y Dalam Sample Untuk Menduga Parameter Bagaimana Mendapatkan Penduga Yang Baik Nanti Setelah Konsep Pendugaan Parameter Saya Akan Ajarkan Pada Kalian Penduga Yang Baik Itu Menduga Duga Itu Berarti Belum Tentu Benar Tapi Dengan Cara Yang Sudah Secara Sientifik Teruji Kalian Bisa Memperoleh Penduga Sifatnya Tepat Tepat Itu Artinya Tidak Beda Jauh Dengan Nilai Sebenarnya Mendekati Nilai Terus Akurat 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 Ini Hubungannya Dengan Konsep Sampling Kalau Tepat Itu Nilainya Tidak Beda Jauh Dari Nilai Yang Sebenarnya Tak Bias Ini Lagi Kalau Ragam Kecil Itu Namanya Akurat Akurat Ini Hubungannya Dengan Ketika Satu Orang Mengambil Satu Sample Orang Yang Lain Jadi Ini Misalkan Ada Beberapa Orang Orang Pertama Ini Sample Ini Sample Dari Orang Pertama Sample Satu Ini Orang Kedua Ambil Sample Sample Dari Orang Kedua Sample Dari Orang Ketiga Masing Masing Mendapatkan Nilai Penduga Disini Katakan Teta Topi Yang Pertama Teta Topi Yang Kedua Teta Topi Yang Ketiga Dan Seterusnya Harusnya Nilai Ini 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 Kan Tidak Beda Jauh Kalau Cara Kamu Mendapatkannya Benar Jadi Penduga Yang Pertama Dari Sample Pertama Penduga Yang Kedua Dari Sampel Kedua Penduga Yang Ketiga Dari Sampel Ketiga Itu Nilainya Tidak Boleh Beda Beda Boleh Tapi Jangan Terlalu Besar Beda Sama Sama Tidak Terlalu Jauh Dari Nilai Yang Sebenarnya Variansinya Atau Keragaman Dari Sampel Ke Sampel Yang Tidak Terlalu Besar Itu Yang Dimaksud Dengan Sifat Penduga Yang Baik Tak Bias Dan Akurat Tepat Dan Akurat Jadi Jangan Sampai Dua Ini Tidak Terpenuhi Jika Ingin Mendapatkan Penduga Yang Baik Nah Metode Pendugaan Yang Akan Saya Jelaskan Nanti Sebetulah Ada Beberapa Cuman Konsep Yang Utama Disini Karena Hubungannya Dengan Distribusi Maka Dua Yang Utama Yang Saya Jelaskan Kalian Ini Adalah Metode Moment Dan Metode Maximum Line Kalau Kamu Berhubungan Dengan Model Linear Bisa Menggunakan Konsep Metode Kwadrat Terkecil Least Square Tapi Saya Tidak Terlalu Fokus Kuliah Yang Lain Salah Satunya Pengantar Analisis Regresi Ya Atau Di Metode Pengantar Modul Linear Nah Disitu Sebagian Menggunakan Koncep Least Square Tapi Kalau Yang Hubungannya Dengan Apa Sebaran Peluang Dua Ini Yang Paling Umum Dipakai Yang Pertama Metode Moment Dan Metode Maximum Ler Lihud Dan Untuk Pertemuan Yang Ini Fokus Saya Pada Metode Moment Ya Jadi Keduanya Akan Membentuk Fungsi Dari Sample Yang Dinamakan Statistik Tujuannya Sama-sama Ingin Mendapatkan Sifat Penduga Dengan Sifat Yang Baik Metode Moment Itu Ya Masuk Kesini Sekarang Metode Moment Secara Spesifik Memanfaatkan Definisi Moment K Dari Variable Acai Ya Ingat Semester Lalu Moment K Itu adalah Nilai Harapan Dari Y Pangkat K Yang Bisa Dicari Dengan Dua Cara Boleh Menggunakan Konsep Yang Teori Integral X F X Y F Y DY Kalau Ini Pangkat N Disini Juga Pangkat N Jadi Kalau Ey Y Y F Y Y Y Y Y Y Y Seperti Yang Saya Minta Kalian Kerjakan Di tugas Minggu Lalu Atau Menggunakan Konsep Penurunan Dari fungsi Pembangkit Moment Jadi Yang mana Saja Boleh Mau pakai Dengan Cara Ini Tidak Masalah Mana Yang Sudah Diketahui Jika Yang Sudah Diketahui Dengan Mudah Dicari Adalah Yang Menggunakan Fungsi Ini Untuk Yang Continue Yang Diskret Mestinya Harus Pakai Teori Yang Jumlah Jika Yang Sudah Diketahui Lebih Mudah Konsep Yang Ini Silahkan Cari Dengan Cara Ini Kalau Fungsi Pembangkit Moment Pakai Cara Ini Intinya Adalah Kamu Tahu Yang Dimaksud Dengan Moment K K Itu Adalah Nilai Harapan Dari Y Pangkat K Atau Moment Ke N Nilai Harapan Dari Y Pangkat N Ini Kalau Mau Pakai K Juga Boleh Biar Konsisten K Apapun Caranya Yang Penting Kamu Bisa Menyebutkan Bentuk Dari Fungsi Pembangkit Moment K Bentuk Dari Moment K Yang Dinotasikan Dengan Miu K Miu K Momen K K Jangan 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 Rancu Dengan Miu Yang Miliknya Sebaran Normal Itu Betul Momen Itu Juga Momen Sebetulnya Tapi Bukan Momen Secara Umum Khusus Untuk Miliknya Sebaran Normal Oke Nah nanti Momen Ini Momen Ini adalah Momen Secara Teori Atau Momen Untuk Populasi Ya Berdasarkan Fungsi Sebaran Peluangnya Padahal Kamu Kau Kita Enggak Bisa Mengamati Populasi Secara Keseluruhan Kita Punyanya Sampel Sehingga Momen KK Ini Pun Juga Dibentuk Dari Sampel Caranya Tinggal Merubah Miu Ini Dengan Tanda Topi Penduga Dan Cara Menghitungnya Tidak Lagi Pake Integral Fungsi Atau Summation Atau Turunan Dari Fungsi Momen Tapi Langsung Begini Penduga Soalnya Langsung Menjumlahkan Y Pangkat K Untuk Seluruh I I-nya Satu Seluruh Pengamatan Dalam Sampel Pengamatan Dalam Sampel Kamu Pangkatkan K Terus Dijumlah Dibagi N Tulat Penduga Momen K Berdasarkan Informasi Sampel Nanti Momen Ini Dipakai Untuk Mendapatkan Penduga Jika Penduga Parameter Yang Dibutuhkan Satu Biasanya Kamu Butuh Momen Pertama Momen Satu Jika Parameter Yang Dibutuh Untuk Diduga Dua Biasanya Kamu Butuhkan Momen Satu Dan Momen Dua Dan Seterusnya Sebanyak Parameter Yang Butuh Untuk Diduga Langkahnya Seperti Ini Nanti Ini teori Kamu Ikuti Aja Nanti Mungkin Dengan Praktik Akan Lebih Jelas Jadi Kamu Diminta Memperoleh Momen Order Terendah Yang Mungkin Tadi Tadi Saya Bilang Jika Parameternya Satu Ya Momen Satu Saja Parameternya Ada Dua Biasanya Butuh Momen Satu Momen Dua Nanti Berusaha Menghubungkan Momen Sebagai Fungsi Dari Parameter Ruas Kirinya Momen Ruas Kanannya Parameter Langkah Kedua Dibalik Berusaha Mencari Inverse Dari Yang Apapun Yang Kamu Proleh Di Langkah Satu Dimana Parameter Dirubah Menjadi Fungsi Dari Momen Kemudian Kalau Sudah Dapat Hubungan Di Nomor Dua Tinggal Diganti Penduga Jadi Momen Yang Dalam Bentuk Teori Tadi Semuanya Dipasang Topi Digantikan Sebaran Poasang Sebaran Poasang Kalau Kamu Tanya Fungsinya Ya Dari Review Mungkin Diingat Ingat Lagi E Pangkat Min Lambda Lambda Pangkat N Lambda Pangkat Y Y Y Ya PY Nya Y Y Y Y Mulai 0 1 2 Dan Ingat 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 Sebaran Poasang Itu Momen Pertama Mu 1 Itu Adalah Nilai Secara teori Momen Pertama Itu Selalu Begini Nilai Harapan Yang Butuh Kamu Cari Konfirmasi Betul Atau Tidak E Y Itu Kalau Kita Hitung Dari Konsep Yang Summation Y PY Hasilnya Seperti Apa Dengan Menggunakan Definisi PY Yang Ini Ya Saya Tidak Akan Jambarkan Coba Sendiri Jawabannya Lambda Oke Jadi Disini Saya Memperoleh Momen Pertama Mu 1 Sebagai Fungsi Dari Parameter Lambda Dan Langkah 2 Di Balik Mencari Inverse Dari Fungsi Di Langkah 1 Inverse Itu Kebalikan Jadi Yang Tadinya Momen Di Kiri Sekarang Momen Harus Di Kanan Parameter Di Kiri Lambda Kebetulan Ini Mudah Karena Bentuknya Mi U Sama Dengan Lambda Kalau Mau Saya Tukar Tempatnya Tinggal Ganti Posisi Lambda Sama Dengan Mi 1 Nah Sekarang Langkah Ketiga Tinggal Beri Topi Di Seluruhnya Di ruas Kiri Lambda Topi Penduga Lambda Yang ruas Kanan Penduga Momen Pertama Dan Momen Pertama Secara Teori Adalah Jumlah Dari Seluruh Pengamatan D Bagi N Oke Ya Kalau Kalian Kenal Bu Ini Bentuk Rata Rata Bukannya I Memang Jadi Kalau Mau Ganti Nama Seperti Ini Jadi Ini Lengkapnya Momen Pertama Nilai Harapan Itu Dimana Mana Selalu Begini Cuman Kalau Puasa Nilai Harapan Bunyinya Lambda Nanti Sebaran Yang Lain Ya Beda Lagi Di Balik Sekarang Lambda Di Ruas Kiri Ruas Kanannya Minus 1 Kenapa Semudah Ini Karena Ini Bentuknya Simple Baru Semua Dipasang Topi Japat Penduganya Itu Bagi Sebaran Puasa Bagaimana Dengan Sebaran Normal Sebaran Normal Fungsinya Jelas Jadi Langkah Dibutuhkan Momen Pertama Momen Kedua Definisi Ragam Ya Semua Ini Harus Diingat Lagi Dari Sebaran Normal Jadi Kalau Masih Ingat Harapan Saya Ingat Nilai Harapan Dari Distribusi Normal Itu Adalah Mu Sigma 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 Quadrat Adalah Par Cuma Nanti Disini Kita Butuhnya Bukan Mu Bukan Nilai Harapan Saja Tapi Ada Momen Kedua Kalau Ini Momen Pertama Memang Nilai Harapan Adalah Momen Pertama Itu Sudah Menjawab Poin Yang Ini Momen Pertama Dari Distribusi Normal Adalah Mu Karena Momen Pertama Adalah Nilai Harapan Di Distribusi Normal Nilai Harapan Adalah Mi Tadi Yang Saya Bilang Jangan Jangan Rancu Dengan Momen Miu Pada Sebaran Normal Jadi Kalau Sebaran Normal Itu Miu Tidak Ada Indeks Kalau Ada Indeks Dia Menunjukkan Momen K Yang Bisa Dipakai Bisa Beda Beda Nilainya Untuk Masing Distribusi Tergantung Distribusinya Apa Kemudian Definisi Dari Ragam Yang Ini Tadi Ini Definisi Ragam Cuman Saya Maunya Ragam Ini Kalau Kalian Ingat Definisinya Adalah Nilai Harapan Selisih Antara Nilai Harapan Kuadrat Dengan Nilai Harapan Yang Dikwadratkan Atau Dengan Kata Lain Kalau Kalian Sudah Belajar Momen K E Y Kuadrat Ini Momen Kedua E Y Adalah Momen Satu Oke Jadi Disitu Saya Punya Hubungan Bahwa Momen Kedua Dikurangi Momen Satu Kuadrat Itu Bunyinya Sigma Kuadrat Oke Atau Kalau Ditujuannya Untuk Yang Ini Disuruh Menyatakan Momen Kedua Ya Harus Saya Balik Posisinya Momen Kedua Sama Dengan Sigma Kuadrat Plus Momen Pertama Kuadrat Oke Sebelnya Itu Bunyinya Ya Menyatakan Momen Pertama Dan Momen Kedua Ini Sebetulnya Hanya Perantara Oke Nanti Ujungnya Juga Sampai Kesitu Sebenarnya Nah Sekarang Menyatakan Momen Sebagai Fungsi Dari Parameter Sudah Kita Proles Semua Kecuali Yang Kedua Kalau Momen Pertama Tadi Sudah Jelas Mu Sama Dengan Parameter Mu Mu Dua Yang Ini Sudah Parameter Parameter Agap Yang Belakang Belum Ya Ini Masih Berbunyi Momen Satu Kuadrat Tapi Karena Kamu Sudah Tahu Momen Satu Sama Dengan Mu Parameter Mu Ya Disini Diganti Saja Dengan Mu Jadi Langkah Satu Ini Hasilnya Yang Ini Ini Lengkapnya Momen Satu Sama Dengan Mu Momen Dua Sama Dengan Ragam Plus Mu Kuadrat Baru Masuk Ke Langkah Dua Langkah Dua Mencari Inverse Dari Yang Di Langkah Pertama Di Langkah Pertama Tadi Ini Inverse Tinggal Balik Mu Di Ruas Kiri Momen Satu Di Ruas Kanan Yang Ini Momen Masih Di Kiri Harus Ditaruh Di Kanan Yang Dinyatakan Di Kiri Sekarang Adalah Parameter Yang Kedua Parameter Ragam Yang Bunyinya Jadi Seperti Tadi Ini Ya Jadi Sekarang Yang Ini Harus Balikkan Lagi Ke Bunyi Parameter Seperti Yang Tadi Oke Kemudian Langkah Tiga Semua Diberi Notasi Head Topi Jadi Untuk Mendapatkan New Topi Pakai Hubungan Yang Pertama Momen Pertama Head Adalah Momen Pertama Itu Kalau Dari Sampel Bunyinya Adalah Y Yang Dijumlah Dibagi N Oke Ragam Momen Kedua Pasang Topi Momen Satu Pasang Topi Dikuadratkan Momen Kedua Secara Sampel Bunyinya Ini Ya Kan Momen Pertama Tadi Secara Sampel Ini Tapi Jangan Lupa Ini Nanti Dikuadratkan Ini Boleh Dinamakan Yebar Nanti Disini Nanti Bunyinya Juga Boleh Dibilang Yebar Kuadrat Ya Nanti Saya Tunjukkan Hasil Akhirnya Di belakang Jadi Kita Sampai Sini Sudah Untuk Ini Sudah Semua Yang Mute Sama Dengan Lebar Sudah Ringkasannya Yang Sini Cek Lagi Ya Bagaimana Penjabaran Bentuk Ragam Ya Yang Seperti Ini Jumlah Kuadrat Y Di Sekitar Rata Rata Itu Bisa Dijabarkan Hubungan Identitasnya Dengan Seperti Ini Jadi Dua Ini Hubungannya Identik Bisa Coba Kamu Buktikan Nanti Bisa Tanya Ke Saya Di Sesi Diskusi Bagaimana Mendapatkan Membuktikan Hubungan Ini Tapi Itu Sebetulnya Sudah Pernah Mestinya Sudah Pernah Disinggung Pada Mata Kuliah Med Stat Sat Hubungan Antara Jumlah Kuadrat Y Disekitar Rata Rata Jadi Ini Rumus Definisi Yang Ini Rumus Kerja Oke Sudah Dapat Untuk Sebaran Normal Seperti MLE Sekarang Saya Masuk Ke Contoh Sebaran Eksponensial Jadi Sebaran Eksponensial Disini Mempunyai Fungsi Kepekatan Peluang Seperti Ini Jika Kamu Ingin Mencari Momen Pertama Integral X F X D X Kalau Lupa Ini Batasnya Bisa Disesuaikan Karena Untuk Kasus Eksponensial Disini Batasnya Sebenarnya 0 Sampai Tengga Boleh Turunkan Dulu Seperti Ini Tapi Kalau Kalian Memang Sudah Tahu Informasinya Masih Ingat Langsung Sudah Tahu Mu 1 Sama Dengan Sper Lambda Di Kasus Eksponensial Silahkan Tapi Untuk Amannya Jika Memang Belum Tahu Gunakan Teori Entah Itu Pakai X F X D X Integral Atau Sum X PX Atau Menggunakan Fungsi Pembangkit Moment Seperti yang Tadi Saya Jelaskan Sebelumnya Silahkan Gunakan Apa Yang Paling Mudah Jangan Terpaku Pada Satu Metode Saja Jadi Khusus Di Kasus Sebaran Eksponensial Ini Saya Tunjukkan Cara Perolehannya Yang Dua Tadi Tidak Semuanya Tidak Saya Tunjukkan Sebenarnya Juga Ia Pakai Konsep Itu Cuman Asumsinya Sudah Tahu Sudah Tahu Nilainya Di Momen Pertama Sama Dengan Fungsi Dari Parameter Bunuhnya Seper Lambda Ini Juga Boleh Ini Yang Contoh Dengan Fungsi Membangkit Moment Fungsi Membangkit Moment Sebaran Eksponensial Seperti Ini Turunan Pertamanya Adalah Turunkan T Di Nolkan Hasilnya Seper Lambda Tidak Saya Jelaskan Lagi Cek Start Mas Sat Yang Menting Langkah Satu Sudah Kita Lakukan Saya Sudah Dapat Mu Satu Sudah Memperoleh Mu Satu Momen Pertama Sama Dengan Seper Lambda Langkah Kedua Dibalik Lambda Harus Ditaruh Kiri Nah Ini Hubungannya Mulai Kurang Praktis Bisa Langsung Dibalik Begitu Saja Saya Awalin Dari Perkalian Begini Ya Yang Jika Lambda Dibiarkan Di Kiri Kanannya Jadi Seper Minus Satu Nah Sudah Tersapai Tujuannya Membalik Parameter Sebagai Fungsi Dari Momen Langkah Tiga Ini Siap Siap Dengan Memasang Tanda Topi Pada Parameter Dan Momen Sampel Momen 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 Secara Teori Momen Pertama Secara Teori Baru Nanti Disini Diganti Dengan Momen Sampel Mana Kamu Tahu Momen Sampel Itu Rata Rata Ya Oh Sorry Kalau Ini Variable X X X X Jadi Kalau Tadi Sebaran Normal Mu Topi Itu X Sekarang Sebaran Eksponensial Lambda Topi Seper X Jadi Kasarnya Kalau Kamu Generalnya Secara Umum Jika Kamu Punya Data X 1 Sampai X N Kalau Itu Diasumsikan Beristribusi Normal X 1 Sampai X N Di Rata Rata Jadi Mu Topi Tapi Kalau Kamu Punya X 1 Sampai X N Diasumsikan Dari Sebaran Eksponensial Kamu Hitung Rata Ratanya Maka 1 Per Rata 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 Menghasilkan Penduga Bagi Lambda Oke Tergantung Asumsi Distribusinya Rata Rata Itu Dipakai Dimana Mana Cuman Rata Rata Itu Menduga Parameter Yang Mana Dengan Bentuk Seperti Apa Tergantung Asumsi Distribusinya Ini Lengkapnya Tadi Seperti Sebar Satu lagi Sebaran Gamma Sebaran Gamma Ini Tadi Di awal Sudah Sempat Saya Singgung Sebetulnya Dia Jumlah Dari Sebaran Eksponensial Jadi Kalau Kamu Punya Sebaran Eksponensial Eksponensial Notasinya X Misalkan X1 Sampai X Alpha Ini Masing-masing Berdistribusi Eksponensial Dengan Parameter Lambda Kemudian Ini Kamu Jumlah X I 1 Sampai Alpha Dijumlah Menjadi Variable Baru Namanya Y Y Inilah Yang Berdistribusi Gamma Alpha Itu Menunjukkan Banyaknya X Yang Kamu Jumlah Lambda Itu Menunjukkan Parameter Asal Eksponensial Sehingga Teori Tentang Fungsi Pembangkit Momen Kalau Satu Variable Mempunyai Fungsi Pembangkit Momen Yang Bentuknya Begini Terus Variable Tadi Ada Sebanyak Tertentu Jumlah Maka Fungsi Pembangkit Momen Jumlahnya Adalah Pangkat Dari Fungsi Pembangkit Momen Secara Individu Ini Tadi Karena Sebanyak Alpha Maka Pangkatnya Juga Mengikuti Yang Kemarin Pangkat N Jadi Teorinya Kalau Jumlah Dari N Variable Satu Sampai N Fungsi Pembangkit Momen Dari Y Itu Adalah Fungsi Pembangkit Momen Dari X Yang Dipangkatkan N Nah Disini Kamu Sudah Punya Fungsi Pembangkit Momen X Jumlahnya Alpha Jadi Kalau Ini Pangkat Min 1 Dipangkatkan Alpha Ya Hasilnya Yang Ini Ya Jadi Asalnya Dari Satu Sorry Satu Min T Per Lambda Pangkat Min Satu Pangkat Alpha Yang Hasilnya Ini Oke Dari Situ Dicari Momen Yang Pertama Dengan Cara Menurunkan T Ganti 0 Cek Sendiri Mencari Momen Yang Kedua Turunannya Ini Diturunkan Lagi T Dimasukkan 0 Dapat Momen Kedua Kenapa Saya pakai Pendekatan Fungsi Pembangkit Momen Di Seberang Gamma Karena Kalau pakai X Fx Lebih Ribet Lebih Susah Ya Lebih mudah Pakai Yang Oke Momen Pertama Tadi Bunyinya Mu 1 Ya Sudah Dapat Alpha Per Lambda Momen Kedua Bunyinya Ini Ya Seperti Ini Nanti Kamu harus Mengolah Ya Momen Pertama Momen Kedua Ini Nanti Harus Di Inverse Supaya Yang di Kiri Itu Parameter Yang di Kanan Momen Kita Mulai Ada Dua Nih Ada Dua Karena Parameternya Dua Makanya Momennya Dua Kan Ya Mana Yang Diolah Terlebih Dahulu Mulai Dari Bentuk Yang Kompleks Dulu Baru Nanti Dari Bentuk Yang Kompleks Ini Akan Ditemukan Hubungan Bahwa Yang Kiri Nanti Kamu Buat Lambda Sama Dengan Nanti Ruas Kanannya Diatur Sedemikian Ya Oke Momen Kedua Lebih Kompleks Strukturnya Jadi Ketika Saya Menggunakan Langkah Dua Ini Saya Akan Mengawali Dari Momen Kedua Di Momen Kedua Disini Bentuknya Bisa Saya Rubah Menjadi Penjumlahan Dari Alpha Kwadrat Plus Alpha Dibagi Lambda Kwadrat Yang Kalau Dijabarkan Persuku Terdiri Dari Suku Yang Pertama Ini Ya Dari Sini Ya Dan Suku Yang Kedua Alpha Per Lambda Sendiri Kali Per Lambda Dimana Yang Saya Kurung Itu Semuanya Adalah Momen Pertama Momen Pertama Kwadrat Yang Ini Momen Pertama Saja Tapi Per Lambda Saya Taruh Di Sini Biar Nanti Kita Coba Atur Ulang Supaya Menjadi Lambda Yang Ada Di Kiri Ya Sudah Kemudian Cara Rapikanya Oke Saya Langsung Aja Ada Tetap Seolah Seolah Mu Per Lambda Itu Ada Di Kiri Jadi Mu 1 Per Lambda Ini Seolah Ada Di Kiri Yang Ruas Kanannya Tetap Ini Oke Bagaimana Sudah Ya Sekarang Jika Kita Ingin Merubah Lambda Di Ruas Kiri Kan Ini Tinggal Kita Tukar Tempat Yang Akhirnya Lambda Sendiri Sama Dengan Mu 1 Per Mu 2 Min Mu 1 Kuatrat Atau Ya Dengan Pengaturan Yang Bagus Lambda Di Kiri Jadi Terdiri Dari Rasio Antara Momen 1 Dengan Momen Selisih Antara Momen 2 Dan Momen 1 Kuatrat Nah Ini Sudah Dapat Bentuk Dari Lambda Baru Kita Bergerak Ke Momen Pertama Momen Pertama Ini Ya Sudah Dapat Bentuk Lambda Tinggal Kita Taruh Dari Momen Pertama Hubungannya Adalah Apa Alpha Sama Dengan Ya Alpha Sama Dengan Mu 1 Kali Lambda Cek Dari Bentuk Yang Ini Ya Alpha Sama Dengan Mu 1 Kali Lambda Padahal Lambda Sudah Kamu Peroleh Dari Yang Atas Tadi Jadi Momen 1 Mu 1 Lambda Ini Jadi Bentuknya Langsung Itu Ini Jadi Kuadrat Momen 1 Kuadrat Ini Lengkapnya Dengan Bentuk Yang Lebih Rapi Ya Oke Sekarang Langkah Ketiga Tinggal Semua Diberi Topi Langkah Ketiga Pada Pada Bagian Ini Diberi Topi Bagian Ini Juga Diberi Topi Di Ruas Kiri Maupun Di Ruas Kanan Jadi Lambda Topi Adalah Mu 1 Mu 2 Topi Min Mu 1 Topi Kuadrat Kita Tahu Mu 1 Topi Itu Momen Sample Bunyinya Rata 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 Saya Lupa Sementara Saya Tulis Yebar Kemudian Mu 2 Min Mu 1 Kuadrat Itu Yang Depan Adalah Momen Kedua Yang Belakang Adalah Momen 1 Dikuadratkan Kalau Mau Ditulis Lengkap Sebetulnya Bunyinya Begini Untuk Yang Alpha Juga Demikian Tinggal Kuadratkan Saja Sehingga Lengkapnya Yang Yang Tadi Lambda Topi Ya Y Bar Dikurangi Sorry Y Momen Kedua Yang Dikanti Dengan Momen Sample Yang Tadi Bunyinya Seperti Ini Ya Seperti Yang Pernah Saya Jelaskan Waktu Di Separa Normal Itu Bentuknya Adalah Jumlah Kuadrat Dari Y Di Sita Rata Rata Sedangkan Penduga Atau Lambda Topi Penduga Bagi Lambda Atau Lambda Topi Yang Sudah Menggunakan Momen Sample Adalah Bentuk Yang Sama Dengan Yang Lambda Topi Tinggal Dikalikan Lagi Dengan Mu 1 Topi Kuadrat Padahal Mu 1 Topi Itu Bunyinya Yebar Di Suku Yebarnya Disini Beda Yang Disini Yebar Pangkat 1 Yang Di Lambda Adalah Yebar Pangkat 2 Dengan Penyebut Yang Sama Oke Jadi Itu Contoh-contoh Penggunaan Atau Penerapan Konsep Metode Moment Untuk Mendapatkan Penduga Parameter Contoh-contoh Itu Tadi Silahkan Coba Diterusuri Lagi Jika Ada Yang Perlu Ditanyakan Kalian Bisa Sampaikan Disisi Diskusi Kemudian Latihan Sudah Saya Berikan Silahkan Dicek Dulu Seperti Apa Barangkali Ada Yang Diterusuri Jelasan Dari Saya Saya Kira Cukup Demikian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh